Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Barka dalam video pembelajaran dari Bimbingan Bajar Denet Kita masih akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas dalam video sebelumnya yaitu tentang bilangan persen nah sekarang kita akan melanjutkan di video yang sebelumnya kan kita sudah mengubah pecahan per 100 menjadi bentuk persen nah ada pertanyaan nih bagaimana sih kalau pecahannya bilangan penyebutnya itu bukan per 100 misalnya ada per 10, ada per 50 atau per 2 atau yang lainnya bagaimana sih supaya jadi kita bisa menemukan segala bentuk persen silahkan disimak aja ya oke, jadi yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah mengubah bilangan pecahan menjadi bentuk persen nah kita tahu bilangan persen itu per 100 misalnya 5 per 100 itu sama dengan 5 persen ya seperti itu ya 13 per 100 berarti 13 persen nah yang akan kita bahas kali ini bagaimana kalau bilangan penyebutnya penyebutnya bukan angka seratus ya misalnya bilangan 1 per 2 ya 1 per 2 bukan 1 persen ya tapi kita harus ubah dulu caranya bagaimana ya kita harus mengubah bilangan penyebut ini kita harus fokus pada sini menjadi angka seratus misalnya kita tulis dulu 1 per 2 ya kemudian kita ubah bilangan ini dengan perkalian ya boleh perkalian boleh perkalian atau boleh perbagian 2 kita kalikan berapa supaya menghasilkan angka seratus 2 kita kalikan berapa supaya menghasilkan angka seratus berarti 2 dikali 50 2 dikali 50 hasilnya seratus maka bilangan yang di atas atau pembilangnya pun kita kalikan dengan 50 kita kalikan dengan bilangan yang sama ya dan inilah hasilnya jadi 1 dikali 50 50 persen 50 per seratus ya 50 per seratus nah ini bilangan penyebutnya sudah 100 nah ini boleh bisa kita ubah menjadi bilangan bentuk persen sama dengan 50 persen ya jadi harus hati-hati kita tidak boleh langsung menulis ini oh 1 persen keliru ya keliru tapi kita harus ubah dulu bilangan penyebutnya menjadi bilangan per seratus ya oke kita akan mencoba berlatih dengan contoh yang lain 12 per 25 yang pertama kita tulis ulang dulu ya kita tulis ulang dulu 12 per 25 sengaja saya menulisnya agak di kiri karena untuk menyiapkan angka perkaliannya disini ya hasilnya yang kita harapkan bilangan ini menjadi bilangan seratus ya maka 25 kita fokus kesini dulu ya bukan kesini dulu ya jadi karena yang akan kita jadikan seratus itu adalah bilangan penyebut ya penyebut ini kalau kita mulai dari sini 12 kali kali berapa sama dengan seratus oh nanti kita misalnya dapat oh 12 dikali sekian nah ini belum tentu ya jadi yang kita jadi patokkan adalah penyebutnya dulu 25 dikali berapa supaya menghasilkan angka seratus oh 25 dikali 4 ya oh berarti 12 pun kita kalikan dalam 4 ya harus sama ini 50 50 ini 4 ini 4 ya maka jawabannya adalah 12 dikali 4 itu 48 25 dikali 4 100 ya maka bentuk persennya adalah 48 ya 1 per 2 adalah 50 persen 12 per 25 adalah 48 nah sekarang akan kita ganti ke contoh yang lain ya contohnya misalnya angka ini lebih dari 100 oke yang pertama kita punya pecahan ini 64 bagi per 200 64 per 200 ya 64 kita tulis dulu oh 64 disini nah ini fokus kita ada disini kita jadikan 100 ya nah mungkin mungkin kalian bingung 200 dikali berapa ya supaya menghasilkan angka 100 ya tidak harus dikali boleh juga dibagi atau kalau dikali boleh boleh dikali setengah ya 200 kali setengah ya 100 ya 64 pun dikali setengah ya atau kalian boleh menuliskannya 200 bagi 2 64 juga dibagi 2 ya 200 kita bagi 2 64 pun kita bagi 2 ya boleh dikali boleh dibagi ya 200 bagi 2 hasilnya 100 64 dibagi 2 hasilnya 32 nah maka hasilnya adalah 32% ya mari kita berlatih 1 soal lagi ya nah kalau 18 per 600 itu kalau kita ubah jadi persen berapa sih nah sama caranya seperti yang tadi pertama kita terus di 18 dan 600 ya boleh dibagi boleh dikali ya boleh dibagi kalau dikali dikali berapa supaya hasilnya per jadi 600 menjadi 100 ya hasilnya menjadi per 100 ya maka 600 itu kita bagi dengan 6 80 pun sama bukan 2 ya tapi 6 karena ini 6 disini pun angkat 6 ya itu prinsipnya ya maka 18 di bagian 6 adalah 3 dan 600 di bagian 6 adalah 100 maka disini jawabannya adalah 3 persen ya oke kita sudah belajar cara mengubah pecahan yang biasa menjadi bentuk persen ya ya sampai disini dulu pelajaran kita kalau ada yang ingin ditanyakan jangan lupa tulis aja di kolom komentar ya bagi kalian yang ingin yang mau request materi apa bisa ditulis di kolom komentar buat yang belum subscribe subscribe dulu boleh like boleh share ke teman-teman kalau video ini bermanfaat ya boleh dicatat dulu dan jangan lupa pakai maskarnya dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati